Jadi salah satunya yang sangat membahagakan ini IDN di North California ini. Saya ingat dulu pertama kali hadir, kita makan seperti ini, tapi round table kalau nggak salah ya. Dulu nggak ada yang mau tuh jadi pengurus ya. Sekarang belum terbentuk, sekarang aktifnya luar biasa. Jadi saya paham mengapa terpilih Pak, rupanya nggak ada yang mau. Jadi saya datang dari munterin nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba terpilih. Itu namanya konspirasi, konspirasi yang baik. Nah, jadi selama 2 tahun terakhir ini ada 70 titik, 14 diantaranya ada di US. Jadi selain mencoba mengharness potensi diaspora di lokality masing-masing, kita juga berupaya mengkoneksikan diantara titik-titik itu gitu. Belum perfect memang, tapi mudah-mudahan ke depan we will be a strong force gitu ya. Not only a strong force yang bisa memberikan sumbangsi kewetan air dalam bentuk konkret, tapi juga a strong moral force suatu saat. Jadi diaspora kita ini ada chapters di tiap-tiap kota seperti ini, ada national chapters, bahkan kalau kemarin lihat video ucapan untuk presiden itu, dari North California ada, dari Nomia Kaledonagaru juga ada, dari Eropa dan lain-lain. It makes you proud ya bahwa semua potensi ini mulai terlihat begitu ya. Jadi apa namanya, saya juga bangga melihatnya. Terus dong dua tahun itu enggak lama loh. And I could say this is the fastest growing organization ever sebenarnya dari sisi itu. Itu satu. Kedua, sekarang kita juga ada payung hukumnya sebagai entitas ya. Jadi selama tujuh bulan terakhir, sejak kongres di Jakarta, kita bentuk namanya Yayasan Diaspora Indonesia Global di Jakarta. Ada kantornya di Jakarta, di Jalan Rasuna Said, dan di situ istilahnya entitas badan hukum kita, yang kita bisa pakai bersama. Jadi ada pegawainya satu, yang juga kita hire untuk melakukan itu. Nah, di IDN Global, ada beberapa hal yang sedang kita upayakan. Teman-teman mungkin di diak lokalitis ini sibuk untuk mengkompakkan diaspora ya. Kita pikir yang terbaik, yang bisa kita lakukan adalah mengkoordinasikan simpul-simpul ini, itu satu. Terus kedua, melakukan advokasi yang bisa menjadi memberikan manfaat kepada kita semua. Misalnya, kita terus mendukung advokasi duit keluarga negaraan, itu satu. Advokasi ke pemerintah untuk pisah khusus misalnya, ke diaspora dan lain-lain. Seperti teman-teman yang hadir di New Orleans kemarin kan bisa lihat ya, Dirjen Imigrasi hadir, Ketua Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1 hadir. Jadi, bagaimana kita menjadi interlaktur gitu, kita jadi pembubung antara diaspora dan pembuat kebijakan. Supaya mereka tahu aspirasi kita, dan yang punya aspirasi ini bisa dihubungkan kepada para pembuat kebijakan ini. Dan mereka bisa melihat langsung. Ketiga, kita ini kekuatan politik sebenarnya. Jadi, di seluruh dunia ini ada 6 juta diaspora Indonesia. 4,6 itu warga negara Indonesia. Sebenarnya potensi suaranya itu 2 juta. Cuman yang menggunakan hak pilihnya, kemarin waktu pilihnya itu 700 ribu. Itu udah lumayan baik. Karena dulu, beberapa tahun yang lalu yang menggunakan hak pilih bahkan hanya 150 ribu. Terus naik jadi 300 ribu, sekarang 700 ribu. Waktu saya ketemu Pak Jeka, waktu di Jakarta, saya bilang ke beliau. Pak Jeka, ini kalau diaspora Indonesia ini sebuah provinsi, ini provinsi terbesar ke-30 di Indonesia. Karena bangka belitung itu hanya 500 ribu pemilihnya. Kepulauan Riau itu hanya 650, itu 700. Jadi, kalau kita ini kuat dalam menggunakan hak pilih, otomatis para pembuat kebijakan di tanah air juga melihat kita sebagai konstituen yang perlu didengarkan. Jadi, apa namanya, kita misalnya waktu bulan Juni kemarin, Pak John ya, kita bertemu dengan 7 wakil kita yang harus mewakili kita di DPR. Kebetulan dia mewakili DAPIL 2 Jakarta dan juga luar negeri. Saya bilang ke mereka, Pak, konstituen Bapak itu mulai dari Lenteng Agung sampai LA. Sebab, apa namanya, dia mewakili Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama seluruh dunia. Jadi, make sure kalau ketemu konstituen bukan hanya ke Lenteng Agung, tapi juga ke LA juga. Karena ada 660 ribu warga negara Indonesia di situ, kalau nggak salah. Antara 30 sampai sekitar. Nah, ini suatu saat ini akan bersinergi secara positif. Saya lihat diaspora ini potensinya luar biasa, idenya banyak. Dan, apa namanya, suatu saat kita bisa jadi duta bangsa yang progresif. Begitu, mewakili bangsa kita di luar negeri. Ibu Islah adalah duta bangsa yang formil. Begitu, yang terasosia dengan kementerian luar negeri. Tapi, secara informal, kita semua ada dubes bangsa kita dan kita bersinergi dengan setiap perwakilan untuk make sure bahwa, apa, The fourth largest nation in the world ini is also one of the brightest and the shining stars in the world. Nah, dengan pemerintah baru ini, kita nanti akan memperkenalkan diri secara formil. Dengan wakil presiden, udah. Dan, nanti kita melihat kira-kira titik-titik, apa namanya, potensi itu di mana dan kita berbicara sama dengan mereka. Yang jelas, kita bukan organisasi politik ya. Jadi, kita bukan ini. Namun, kita suatu kekuatan politik. Kita harus menyadari itu. Karena, kalau misalnya kita, apa, menjari itu, otomatis kita juga merasa sebagai, apa namanya, warga negara Indonesia yang, yang, apa namanya, yang berperan aktif. Dan, saya juga terima kasih, apa namanya, sinerginya dengan teman-teman yang bukan, meskipun bukan pengurus, Namun, mereka sangat dayas para minded, begitu, seperti Pak John, dan juga teman-teman lain yang ingin men-support dengan cara mereka masing-masing. Jadi, gitu. Tolong dicatat tahun depan, mulai nabung, untuk hadir di Kongres di Jakarta, kalau enggak Juli, Agustus. We'll try to make it as big as the last Kongres. Jadi, Kongres kita upayakan, kita upayakan Kongresnya itu, Kongres globalnya, tiap dua tahun sekali, terus diselingi dengan konvensi di tiap-tiap negara. Jadi, kemarin kan di Norlinds, di Eropa diadakan juga di Belanda, dan di Australia juga, gitu. Jadi, tiap tahun, ada, selalu ada pertemuan, entah itu tingkat global, atau tingkat nasional, gitu, atau regional, gitu. Yang jelas, masa tugas saya hanya sampai tahun depan. Jadi, we hope you, potensi diaspora ini juga, nanti, juga berpikir regenerasi, gitu. Karena, volunteerism is very important, tapi kan enggak bisa selamanya, ya. Jadi, suatu saat, I have to go back to my real life. Dan, Pak Hamdan, itu bisa, atau siapapun, gitu, bisa take over untuk, apa namanya, meneruskan perjuangan ke depan. Makasih, Bu Isla, Pak Hamdan, teman-teman semua, dan, kalau ke Washington, please look me up, dan, you know, we will, we will discuss more. Saya juga ada sedikit, apa,